Halo sobat teknik ketemu lagi dengan power tool info tempatnya berbagi alat-alat teknik ya teman-teman hari ini saya belanja mini cordless censo ya jika saya sebelumnya di video sebelumnya saya pernah beli mini cordless censo yang modern hari ini saya beli merek bull ya ini tipenya adalah BL504 gergaji rantai baterai Oke teman-teman eh ini jadi packaging sih tertera dua baterai ya 21 volt 1,5 ampere-hour ya terus disini juga sudah ada K3L nya terus nomor patent juga ada ya packagingnya oke seperti ini ya langsung aja kita bongkar teman-teman ya cordless saya suka Oh ya ini saya belanjanya di toko nata teknik ya kalau teman-teman tinggal di radar Bali itu nanti untuk lokasi ini saya taruh di link di deskripsi ya Oke kita bongkar dulu Oke ya ini untuk covernya untuk covernya lumayan bagus Oke teman-teman sobat teknik langsung kita buka ya Bagaimana isinya Oke tampilannya cukup bagus nah ini dapat buku manual dapat baterainya 21 volt Leon 2 terus ada charger chargernya tertera ini 240 120 volt AC ya 8 8 ampere ini teman-teman outputnya ini untuk model chargernya seperti model-model Nokia ya eh pada umumnya produk China pada umumnya terus ada rantai ada kunci ya kunci pas pas ring sama ada unitnya ini sepertinya untuk panjang rantai nya apa untuk panjang Oh ya ini ada bar nya Oh ini ada bar nah ini untuk panjang bar nya ini empat-in teman-teman jadi pendek sekali dibandingin tipe modernnya sebelumnya Oke tanpa berlama-lama langsung kita rakit kita rakit dulu ya kita buka disini sangat mudah sekali kita rakit terus kita pasang untuk kita pasang untuk bar nya bar nya nantinya jangan lupa pasang dulu nah memang cukup kecil teman-teman ya cuman saya pengen coba aja sih seperti apa nanti kalau emang saya nggak butuh ya saya jual lagi itu sobat teknik nah kita pasang dulu oke nah seperti ini cep langsung kita pasang covernya nah seperti ini pasang covernya pasang ringnya nah ini sebenarnya sangat kecil sekali ya teman-teman empat inch kalau yang mau diiring itu kalau nggak salah lapan ini ya kalau nggak sembilan ada dua kali lipatnya jadi ini hanya untuk ranting-ranting gitu atau kalau yang punya hobi ukir mungkin bisa support juga untuk membentuk modelnya dulu oke coba kita pasang baterai nya nah disini nih ada safety nya jadi ini kayak lock nya ini harus di tekan dulu baru ini bisa ditekan kalau dari segi build quality ini standar cukup oke dengan harga segitu kita lihat dulu powernya seperti apa dan ini belum brushless ya tekan dulu ya cukup sih kalau untuk berapa jam bisa ini ya cukup bagus dan ini ada cover blending nya yang cukup oke untuk pengaman dengan harga sekitar 600an ya worth it lah ya nanti teman-teman akan saya kasih link untuk pembeliannya saya belinya di Natatechnik jika teman-teman tinggal di global ya untuk charger nya nih tadi cukup lah sebentar ya sekitar 20 menit sampai 30 menit udah penuh dia ya ya disini disini tertera 21 volt gitu dan panjangnya cuman patin jadi cuman untuk motong ranting-ranting segini lah ya udah cukup lah ya udah pekerjaan dengan dengan ya dapat baterai 2 terus indikator charger nya ini standar jadi kalau dia ngecas berkedip warna merah kalau penuh dia warna hijau ya mungkin itu aja teman-teman dan sharing informasi hari ini dan semoga video ini bermanfaat ya minimal bisa membuat tahu teman-teman untuk jenis jenis ini oke sampai ketemu lagi di video berikutnya see you